Pemirsa KPK kembali memeriksa 5 narapidana kasus WAP Ketok Palu RAPBD Jambi di lapas kelas 2A Jambi. Salah satu dari 5 narapidana itu ialah Ketua DPRD Jambi 2014-2019, Cornelis Buston. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang narapidana lapas kelas 2A Jambi pada Senin pagi. PLT Jurubicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa kelima orang tersebut ialah mantan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Salah satunya ialah Ketua DPRD 2014-2019 yakni Cornelis Buston. Selain itu ialah Cekman, Supriyono, Sufardi Nurzaim, dan Muhammadiyah. Kelima mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yang kini sedang menjalani masa hukuman atas kasus WAP Ketok Palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 ini, diperiksa untuk tersangka api firman sya. Lebih lanjut, Ali Fikri mengatakan bahwa KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang yang berkaitan dengan proses WAP Ketok Palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 di Mapolda, Jambi, pekan lalu. Hal ini dilakukan untuk mengungkap semua yang terlibat dan menikmati hasil dari suap tersebut.